Eits, sebelum nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Happy Enjoy! Eits, nyam, 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 nyam. Enak banget lagi masakan aku. Hmm, sederhana tapi nikmat. Hmm, nyam, 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 nyam. Eh, ngapain nih si Lydia ngecat aku temen banget. Selamat menikmati. Yaudah deh, aku jemput sekarang si Lydia. Kasian juga dia ada di sana. Duh, menang hujan deras banget lagi. Gimana ya? Hmm, duh, hujan gak berhenti-berhenti dari tadi. Yaudah deh, aku kesana aja pake payung. Nanti si Lydia kelamaan lagi nunggu aku. Kasian juga kan dia di sana kedeginan. Yaudah deh, aku kesana naik mobil biar cepet. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati eh Lydia maaf ya kamu nunggunya lama ayo kita ke rumah kasian banget kamu disini kedinginan ayo kita ke rumah eh Kinan wah makasih banget ya maaf banget loh ngerakutin kamu ayo kita ke rumah kamu aku juga disini udah kedinginan banget nih baju aku sampe basah loh ayo kita ke rumah kamu iya ayo kita ke rumah aku nanti kalo kamu sampe di rumah pake baju aku aja ya soalnya baju kamu aku liat udah basah ayo kita ke rumah aku maaf banget ya Kinan jadi ngerepotin nih gak apa-apa gak usah malu-malu lah aku kan sahabat kamu ayo Lydia masuk ke rumah aku rumahku ya sederhana ya kayak gini gak kayak rumah kamu hehehe ya gak apa-apa lah rumah kamu bagus kok kamu duduk dulu ya aku ambilin baju ganti dan aku juga mau buatin kamu sarapan pasti kamu juga udah lapar ya tunggu bentar ya Beb aku ke kamar dulu iya iya makasih banyak ya Kinan kamu baik banget deh maaf banget salah aku ngerepotin kamu duh gak apa-apa kamu kan sahabat aku gak usah malu-malu lah yaudah aku ke kamar dulu ya ngambilin kamu baju ngambilin kamu baju assalamualaikum Kinan kamu dimana sayang eh mas Aris udah pulang duh kasihan banget badan mas Aris jadi kebasah yaudah mas mas mandi aja ya nanti aku ambilin baju ganti dan buatin mas sarapan yaudah mas ganti baju aja dulu iya iya sayang tadi aku udah selesai meeting jadi pas pulang ya hujan lebat jadi aku turun mobil gak bawa payung jadi badan aku jadi basah deh yaudah ya sayang aku ganti baju dulu iya mas mas mandi aja dulu ya setelah itu aku buatin sarapan buat mas yaudah mas ganti baju aja dulu ya aduh aku lupa nih ada meeting yang harus diselesaikan besok jadi aku buat dulu deh powerpointnya ayo waktu yang tepat deh waktu yang tepat deh buat menikah dan maaf banget ya aku ngeraputin kamu mbak dan kamu juga baik banget makasih ya iya iya sama-sama beb kamu gak usah malu-malu lah aku kan sahabat kamu yaudah bentar ya aku panggil dulu mas Aris buat kita makan sama-sama sayang ayo-ayo kita makan dulu kan mas belum makan udah pulang kantor nanti mas sakit lagi tadi udah kehujanan juga aku juga punya tamu nih ada temen aku yang datang jadi kita bisa makan bareng-bareng ayo bentar dulu dong iya iya sayang ini bentar lagi kok mas selesai oh kamu kedatangan teman kamu ya yaudah yaudah aku ini cepet-cepet nih selesaikan kamu duluan aja kesana nanti aku nyusul kok mas mas baru juga pulang kantor udah di depan komputer aja yaudah yaudah aku tunggu ya mas di meja makan jangan lama-lama dong nanti kan gak enak sama tamu kita ya kan nanti jadi gak enakan mau makannya yaudah mas aku tunggu ya di meja makan aku duluan iya sayang nanti aku nyusul kok kita makan duluan aja ya eh WTW kamu masih jadi desainer ya wah sekarang aku lihat di instagram kamu tampak hebat deh bisa ngedesain baju yang mewah-mewah banget luar biasa banget luar biasa banget kamu beb gak tau ayo mas ini duduk bareng dia itu sahabat aku loh mas waktu aku SMA dan kuliah dia itu sekarang udah ya jadi wanita berkelas lah udah punya rumah mewah ada butiknya yang mewah dan desainer cantik pula dan dia belum menikah loh mas wih beneran kamu kan sekarang jadi wanita ya buang diri banget lah menurut aku tapi sayangnya kamu kok belum nikah-nikah sih eh dia kamu kan cantik aduh kamu udah cantik udah kaya kok belum nikah-nikah aduh bebek nikah tuh bukan persoalan gampang dan aku sekarang lagi menunggu seseorang yang tepat buat aku aku kan trauma sama masa lalu aku yang dulu aku udah hampir menikah tapi ya begitulah aku langsung ditikung sama sahabat aku sendiri jadi aku trauma ya begitulah wah kamu korban masa lalu ya udahlah gak usah ingat masa lalu lagi kamu kan sekarang sudah punya karir yang bagus cantik mandiri ya udahlah pasti banyak laki-laki yang mau sama kamu kalau kamu kalau kamu mau ada kok teman aku yang lagi bujang juga mungkin kamu mau hehehe maaf-maaf ya eh bentar-bentar ini ada telepon ibu nih ibu kenapa ya temen banget nelfon aduh aku jadi khawatir nih sama ibu halo bu assalamualaikum ibu kenapa kok tiba-tiba nelfon kayak gini nah kamu ke rumah kamu ke rumah dulu ibu lagi gak enak badan ayo ke rumah masakin ibu bubur ya sama teh ibu lagi sakit nih astagfirullahaladzim ibu sakit aduh yaudah yaudah aku kesana kesakarang ya bu aduh kasihan banget ibu kok kayak gini ya ya tunggu ya bu aku kesana sekarang mas ibu lagi sakit dia nyuruh aku kesana buatin bubur sama teh hangat dia pasti sekarang juga lagi sendiri soalnya adik aku lagi keluar kota yaudah ya mas aku kesana dulu iya iya kamu kesana aja sekarang nanti aku juga nyusul kok kalau aku selesai buat port point yaudah kamu kesana aja sekarang nginap juga gak apa-apa kok iya mas aduh kasihan banget ibu kayaknya aku disana nginap deh aku kesana dulu ya mas aduh maaf banget ya Lydia aku harus ninggalin kamu nih aduh aku jadi gak enak nih aku harus ke rumah ibu aku ibu aku lagi sakit kamu tunggu aku disini ya iya iya gak apa-apa kok gak apa-apa kamu pergi aja ke rumah ibu kamu nanti dia kenapa-kenapa lagi aku tunggu aja kamu disini aku juga gak enak banget lagi sama kamu yaudah kamu pergi aja ke rumah ibu kamu sebentar lambat iya iya maaf banget ya beb dan makasih juga kamu udah mau ngertiin aku yaudah aku pergi sekarang aduh kasihan banget ibu aku aduh aku harus cepet-cepet nih aduh aku juga jadi gak enakan banget nih ninggalin Lydia disini berduaan sama mas Aris aduh kasihan banget juga ibu ibu pasti kecapekan nih pasti beraktivitas banyak nih jadi sekarang jadi badannya sakit-sakit yaudah deh aku harus buru-buru nih semoga aja Lydia nyaman disini aduh 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 ibu kenapa aku jadi sedih melihat ibu kayak gini terbaring lemah kan kuda aku bilang ibu gak usah beraktivitas istirahat aja nah kan sekarang ibu sakit gara-gara kecapekan iya nak maafin ibu ibu cuman beresin bagian belakang rumah tapi ibu langsung jatuh iya karena aku udah kasih tau ibu ibu gak usah beraktivitas ibu istirahat aja ibu kan bisa panggil aku untuk beres-beres rumah aku kan udah bilang aku mau panggilin ibu pembantu rumah tangga tapi ibu gak mau nah ini kan akibatnya ibu jatuh gara-gara kecapekan yaudah sekarang ibu istirahat aja ya aku mau ke dapur dulu buatin bubur sama teh hangat supaya badan ibu lebih baik mas aris kok gak ke rumah ibunya kinan sih dia kan lagi sakit iya nanti aku kesana aku selesain dulu nih buat bahan meeting aku besok aku besok mau meeting sama klien besar jadi kalau udah selesai nanti aku kesana yaudah aku tinggal bentar dulu aku mau ke kamar aku dulu buat selesain pekerjaan aku kamu duduk aja disini mas aris bener bener gak kenal lagi sama aku aduh sakit lamanya yang kita tidak berjumpa sampai sampai mas aris udah rupa siapa aku mas aris bener bener gak tau siapa aku kamu sahabatnya kinan kan Lydia iya aku baru tau tadi kalau kamu itu sahabatnya kinan kamu seorang desainer kan yang diceritakan tadi kinan iya aku seorang desainer dan aku juga masa lalu mas masa mas lupa sih hah masa lalu aku siapa ya soalnya aku udah lupa udah lama banget aku kan udah lama nikah jadi aku gak mau ingat lagi masa lalu aku nama kamu kan Lydia eh bentar aku kayaknya ingat deh seseorang yang berman nama Lydia di kehidupan aku aku ingat kamu mententunangan aku kan yang dulu yang sempat dijodohin sama aku tapi gak jadi kamu tuh yang disayang banget kan sama mama aku dulu bener kan kamu tuh Lydia kinanti aduh bisa-bisanya aku lupa siapa kamu sekarang kamu makin cantik makin makin kaya jadi aku udah lupa udah gak kenal lagi sama muka kamu maaf banget ya begitulah mas mas aris sekarang sudah sombong sudah melupakan aku padahal aku sekarang mati-matian untuk bisa melupakan mas aris tapi tetap aja gak bisa aku setiap hari mencari informasi mas ada dimana dan aku ini trauma banget sama masa lalu aku aku gak menikah karena mas aku masih menunggu mas untuk datang sama aku untuk bisa menikah sama aku aku sayang banget sama mas tapi kenapa mas mas waktu itu gak bilang kalau mas itu mau di nikahkan sama sahabat aku sendiri itulah yang membuat aku sakit hati mas aku sakit hati banget dan aku tidak mau menikah karena itu mas jahat banget gak kasih waktu aku buat bicara waktu itu mas jahat dan sekarang aku datang untuk menemui mas aku datang untuk menemui janji mas dan aku tidak menyangka mas itu menikah dengan sahabat aku sendiri dan bahkan sahabat aku itu gak tahu kalau kita pernah tunangan mas apa kamu masih sayang sama aku kamu gak bisa lupain masa lalu kita yang dulu udahlah kamu gak usah berharap lagi sama aku aku tuh sekarang sudah bahagia aku sudah menikah dan bahkan aku sudah mempunyai dua orang anak yang cantik dan sangat ganteng udahlah aku gak mau ingat lagi masa lalu aku sekarang waktunya kamu melupakan aku sekarang waktunya kamu menikah dengan laki-laki yang sesuai dengan pilihan kamu masih banyak di luar sana laki-laki yang lebih baik dari aku lebih mapan dari aku udahlah lupakan aku jangan lagi mengusik kehidupan aku yang sekarang yang sudah bahagia dengan sahabat kamu ini waktunya kamu untuk melupakan aku sudahlah kamu terlalu berlarut-larut dengan masa lalu kamu sendiri sekarang aku mau kembali ke kamar aku untuk melanjutkan pekerjaan aku besok aku ada meeting besar jadi kamu disini saja tunggu sampai kinan pulang atau kalau kamu mau istirahat pergi aja di kamar tamu disitu kamu bisa istirahat sambil menunggu kinan aku mau ke kamar aku dulu karena aku sangat sibuk dan tidak bisa melayani kamu lagi aduh gimana nih bisa-bisanya aku gak kenalin dia dari sebelum dia datang aduh jangan-jangan dia kesini untuk balas dendam lagi untuk menghancurkan pernikahan aku aduh gawat nih ya Tuhan tolong aku semoga tidak terjadi apa-apa dengan pernikahan aku dengan kinan aku sekarang sudah bahagia tapi kenapa dia datang kembali kehidupan aku sekarang aduh ini gak bisa dibiarin dasar mas aris sudah melupakan aku padahal dulu dia cinta mati sama aku ini gak bisa aku harus memanfaatkan waktu ini aku harus memanfaatkan situasi ini sesuai dengan rencana aku dan kebetulan sekarang kinan sedang pergi ke rumah ibunya dan inilah kesempatan aku untuk memanfaatkan ini aku harus bisa memiliki kembali mas aris dia harus menjadi suami aku dia harus mempertanggungjawabkan atas kehidupan aku ini yang tidak menentu aku harus membuat dia suka lagi sama aku dulu kan dia cinta mati sama aku dan sekarang waktunya aku merebut dia kembali mas aris bohong kalau mas gak sayang sama aku bohong kalau di hati mas udah gak ada perasaan sayang sama aku mas itu bohong aku tahu gimana perasaan mas sama aku dulu mas cinta banget sama aku sampai gak bisa melupakan aku tapi karena perjodohan mas terpaksa menikah sama-sama balik sama kinan mas aku sekarang datang untuk menagih kembali cinta mas mas kau salah mas sejujuan mahal kayak gitu mas Lydia jangan ngomong gitu aku sekarang sudah bahagia dengan pernikahan aku aku sama sekali gak punya lagi perasaan sama kamu kamu itu masa lalu aku sekarang aku sudah bahagia dengan pernikahan aku aku sekarang sudah dikarunai dua orang anak yang cantik dan mereka sudah besar kamu jangan lagi merusak kehidupan aku aku sudah bahagia dan kamu tahu sendirikan aku menikah dengan siapa aku menikah dengan sahabat kamu yang juga baik hati udahlah kamu lupakan aku jangan kamu berlaku seperti itu lagi sana pergi jauh dari kehidupanku enggak mas gak aku gak mau pergi dari rumah ini aku datang untuk menemui mas untuk mencari cintaku kembali gara-gara mas aku tidak punya masa depan lagi sekarang kehidupanku hancur aku stres setiap hari memikirkan mas bagaimana caranya aku bisa menikah kembali dengan mas mas udahlah aku tahu gimana perasaan mas tutup meluk Lydia kamu ini perempuan gak tahu diri banget ya kamu udah tahu dulu itu aku dijodohkan dan aku tidak mau menolak perjodohan itu karena ini adalah urusan perusahaan jadi aku tidak mau membatalkan pernikahan itu dan sudahlah lupakan aku Lydia kamu pergi dari sini aku tidak ingin lagi melihat muka kamu disini pergi dari sini Lydia sebelum aku marah dan sebelum kinen pulang jangan sampai dia tahu kalau kamu itu mantan tunangan aku dan masa lalu aku aku tidak mau lagi kembali berulang dengan masa lalu itu pergi dari sini Lydia ayo cepat mas aku tahu gimana pikiran mas gimana perasaan mas aku tahu banget mas masih cinta sama aku udahlah mas gak usah bohongin diri mas sendiri sekarang mas itu kerjanya cuma kantor rumah kantor rumah dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya udahlah mas aku sekarang datang untuk kembali mencari cinta mas aku rela melakukan apa aja demi bisa kembali bersama mas aku cinta mati sama mas gak usah lah pikirin keluarga mas itu kan mas tidak bahagia kembalilah padaku mas iya Lydia bagaimanapun aku juga tidak bisa melupakan masa lalu aku sendiri aku masih sayang sama kamu Lydia iya mas aku juga sayang banget sama mas aku tidak bisa melupakan masa lalu kita berdua yang sangat indah itu kita sudah berpacara bertahun-tahun dan akhirnya tunangan tapi ya sudahlah kembali aku sekarang sudah memiliki mas kembali seutuhnya Sekarang ibu udah sembuh Kamu kembali aja lagi ke rumah kamu Kan kamu bilang Suami kamu mau meeting Sama klien Yaudah sekarang kamu pulang Urus dia dengan baik ya Ibu senang kalau kamu bahagia Dengan suamimu Iya yaudah Aku kembali lagi ya ke rumah aku Ibu sehat-sehat ya Sampai jumpa Tuh kan Mas Aris belum bangun Duh gordinnya aja Belum dibuka Katanya mau cepet bangun Buat pergi meeting Duh bener-bener deh mas Aris Kalau gak dibangunin gak bakalan bangun cepet Yaudah deh sekarang aku Mau bangunin dulu mas Aris Jangan sampai kliennya marah-marah lagi Kalau dia terlambat Mas Aris udah bangun atau belum ya Ini kok gordinnya Belum dibuka-buka sih Udah pagi kayak gini Yaudah deh aku mau masuk dulu Magic mas Aris udah bangun atau belum Astaga mas Aris Ya Allah ya Tuhanku Mas Aris bangun Tega-teganya ya mas Aris Tidur sama sahabat aku sendiri Mas Aris Aku bener-bener gak nyangka ini bisa terjadi mas Kinan Kinan maafin aku Kinan Aku hilaf Maafin aku Kinan Maafin Ini semua gara-gara Lydia Kinan Dia yang menggoda aku Kinan Ini semua di luar kendali aku Aku minta maaf Kinan Aku minta maaf Mas Tiga banget mas Kenapa mas mengkhianati kepercayaan aku Kenapa mas Ini tidak bisa dibiarkan Aku mau sekarang juga kita cerai mas Aku mau cerai Aku gak bisa menerima ini lagi Aku mau cerai mas Mas tega banget Selingkuh dengan sahabat aku sendiri Aku ini tidak menyangka Aku hanya pergi satu malam ke rumah ibu aku Karena dia sakit Dan aku pulang Aku melihat mas tidur dengan sahabat aku sendiri mas Mas itu Mas tidak tahu bagaimana perjuangan aku Sampai rumah tangga kita bisa bertahan Aku mengorbankan karir aku untuk bisa menjadi ibu rumah tangga Aku mengurus mas dengan sebaik mungkin Tapi ini kebalasan mas sama aku Aku mau cerai mas Pokoknya aku mau cerai Aku mau pergi Aku mau kembali ke rumah ibu aku Mengurus dengan sebaik mungkin ibu aku Mas jahat Mas gak punya hati Kinan 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 aku gak mau cerai Kinan Aku gak mau cerai Aku tuh sayang sama kamu Kinan Aku sayang banget sama kamu Aku cinta sama kamu Kinan Aku hilaf Lydia lah yang menggoda aku terus Sampai aku hilaf bisa melakukan ini Ini di luar kendali aku Kinan Aku tidak sadar Mungkin Lydia memberikan aku minuman Sehingga aku bisa di luar kendali Aku minta maaf Kinan Aku tidak mau cerai Aku sayang sama kamu Kinan Tolong Kinan Jangan tinggalin aku Aku tuh sayang sama kamu Aku gak mau cerai Makasih banyak semua pengorbanan kamu Yang udah lakukan untuk aku Aku jahat mas Aku minta maaf Kinan Aku minta maaf Aku gak mau cerai sama kamu Kinan Cinta kita Pernikahan kita yang kita bangun Sudah bertahun-tahun Ini semua gara-gara kamu Lydia Kamulah yang membuat semua ini Kamulah yang membuat aku bisa tidur sama kamu Padahal aku terus tidak cinta lagi sama kamu Lihatlah sekarang Inikah yang kamu inginkan Menghancurkan pernikahan aku Kamu sangat jahat Lydia Kamu perempuan licik Kamu gak punya hati Gak punya perasaan Pergi kamu dari sini Pergi sekarang Lydia Aku sudah muak melihat muka kamu Pergi dari sini Siapa suruh Kamu sendiri yang mau terboda dengan gudaan aku Mas juga bilang semalam Kalau mas itu cinta sama aku Makanya Apa Mas kamu tidur sama aku Mas kamu udah tau Mas kamu udah tau Dan mau Kita itu cinta mati Sehidur sama suami Mas juga gak usah bilang Sama itu Kamu kan tau Dia itu suami aku Kenapa kamu tega Menghianati sahabat kamu sendiri Lydia Kamu jahat Berarti kamu bermuka dua Kamu sengaja Dan sudah merencanakan ini Kamu sengaja kesini Untuk bisa merebut suami aku Kamu sangat jahat Lydia Kamu bukan sahabat aku Hahaha Siapa jenis yang menganggap kamu sahabat Kata sahabat Kamu tuh yang jahat Kamu sudah merebut mas Aris dari aku Dia itu tunangan aku Dia itu pacar aku Tapi kenapa Kamu menikah dengan mas Aris yang jelas-jelas dia itu tunangan aku Kamu yang jahat Kinan Aku tuh gak menikah sampai sekarang Itu semua gara-gara kamu Kinan Kamu yang jahat disini Kamu yang sudah merebut Mas Aris dari aku Sudah Lydia sudah Pergi kamu dari sini Dasar perempuan licin gak tau diri Sekarang kamu sudah menghancurkan pernikahan aku Pergi dari sini sebelum aku marah Dasar perempuan gak tau diuntung Gak tau diri dasar perempuan Gak jelas Apa? Mas Aris itu tunangan kamu Mas Aris itu mantan pacar kamu Aku tuh gak tau sama sekali Kalau kalian berdua itu Sepasang kekasih dulunya Dulu itu aku Dijodohkan juga dengan mas Aris Dan aku menerima Perjodohan itu karena ayah aku Dan aku tidak tau sama sekali Masa lalu mas Aris Ternyata dia itu tunangan kamu Dan aku minta maaf banget Kalau itu menyakiti Hati kamu Lydia Aku minta maaf Kalau gara-gara itu Kamu gak menikah Gara-gara aku Ya sudah Sekarang aku sudah ikhlas Rela Ambil saja mas Aris Aku juga sudah tidak mau sama mas Aris Sudah banyak pekorbanan yang aku lakukan Demi bisa mempertahankan pernikahan ini Aku sudah mengelubangkan karir aku Aku sudah meninggalkan ibu aku Dan inilah balasannya mas Aris sama aku Sudahlah aku juga mau cerai dari mas Aris Sudahlah menikahlah saja dengan mas Aris Aku akan pergi jauh dari rumah ini Terima kasih telah menontononton Sub indo by broth3rmax